Pemirsa PLT Gubernur Kepriis Dianto menetapkan status tanggap darurat COVID-19 Kamis 19 Maret 2020. Hal ini dilakukan mengingat dari perkembangan jumlah bertambahnya pasien terjangkit Corona menjadi 3 pasien berasal dari Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. PLT Gubernur Kepulauan Riau Dianto adakan konferensi pers pada Kamis 19 Maret 2020 di gedung daerah Tanjung Pinang. Menetapkan status tanggap darurat COVID-19 setelah ada 3 warga Kepriis yang positif Corona. PLT Gubernur Kepriis mengatakan saat ini persediaan masker dan hand sanitizer sulit diperoleh. Namun, untuk pencegahan penularan virus Corona tersebut, masyarakat bisa menggantinya dengan mencuci tangan pakai sabun sehari-hari. PLT Gubernur Kepriis juga menyebut akan menindak tegas terhadap masyarakat yang masih duduk di gedeg kopi padahal sudah dihimbau untuk tidak bergumpul beramai-ramai. Teguran ini bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona tersebut. Jadi inilah memang suatu risiko besar terhadap tenaga medis dan paramedis. Karena kita tidak tahu memang pasien yang didiagnosis, misalkan detensi, segala macam. Nah sekarang kita sudah mulai ke dua belah pihak. Pasien juga dikasih masker, tenaga yang memeriksa juga menggunakan masker. Berusaha juga jangan di tempat kerumunan orang yang ramai, yang seperti itu. Kita sudah karantina orang-orang yang diduga ya. Ada konteks ya dengan yang memang sudah posisi Corona ini. Di pelabuhan itu pasti kita cek tablik yang dari Malaysia ya. Saya kira ada dua orang. Nah itu kan setelah kita cek di pelabuhan, nah itu matalita benar. Dan kita langsung bersama tim terkait. Saya kira tidak akan tinggal diam untuk ini. Kita pasti terus kok melakukan pemantauan-pemantauan ya, yang kita lakukan setiap hari ya. Mari tentu kita berdoa, kita doakan bersama-sama tentunya. Baik itu dari adik wartawan dan seluruh masyarakat Porto Cikung Lirio, agar masalah ini cepat sirna. Ini berharapan kita supaya kita kembali lagi seperti sedia. Yang positif tiga, yang kemarin satu kita kan, hari ini ditetapkan dua. Satu di Batam, satu di Karimu. Yang di Batam ternyata perjalanan dari Bogor, kemudian Jogja, kemudian Solo, kembali ke Batam, kemudian dinyatakan sebagai PDP dirawat, kemudian beberapa hari kemudian, empat hari kemudian dinyatakan positif hari ini. Yang di Karimun itu dari Malaysia juga, berangkat kerja Malaysia. Berangkat kerja kita, tapi orang kita kerja di Malaysia kembali ke Karimun. Itu tanggal 9, tanggal 13 dinyatakan ada gejala, kemudian dirawat, ditetapkan jadi PDP. Hari ini juga, ditetapkan positif. Tolong, yang ditetapkan menjadi ODP itu mau mengkarantinakan diri atau dikarantina oleh petugas. Tolong tetangga-tetangganya juga, jangan sampai mengusir. Karena dia sendiri akan bisa jadi ODP kalau memang ada kontak suatu saat, mau nggak diusir. Nah ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan pengkarantinaan atau observasi di rumah ini, dalam mereka memutus mata rantai dengan orang-orang sehat lainnya. Itulah satu-satunya cara. Membaik, membaik. Saya pastikan, barusan saya telpon tadi sama dokter saya, membaik Pak. Cuman tidak bisa uji lagi nanti. Uji lagi, jangan sampai kita anggap baik, ternyata di dalamnya masih ada virus.